Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aeiki ceritane, sawer dong. Bab 21 Mu Yunbing telah memikirkan tindakan balasan untuk membiarkan Si Chen menjadi sopir pribadinya, sehingga dia tidak dapat berpartisipasi dalam bisnis perusahaan dan merupakan karyawan perusahaan. Kembali ke ayahnya Mu Huayong, 000, dan dia mungkin juga punya penjelasan. Si Chen tidak membantahnya, dengan tenang menyalakan mobil, dan bergegas pergi. Mu Yunbing bersandar di kursinya, bingung dengan sedikit gundukan mobil, dan dengan cepat terguncang untuk tidur. Ketika mobil berhenti, Mu Yunbing membuka matanya dan menguap, jam berapa sekarang? Si Chen melihat waktu, pagi, 10 banding 50. Apa? Mu Yunbing tiba-tiba terkejut, dan buru-buru turun dari mobil dan berjalan cepat ke gedung seberang. Dia berjalan tergesa-gesa, tumitnya mengetuk tanah seperti drumbeat yang padat. Si Chen, kenapa kamu tidak membangunkanku? Mu Yunbing menoleh dengan wajah jelek. Tahukah kamu betapa pentingnya kesempatan yang aku lewatkan? Aku melihatmu tidak bisa tidur nyenyak tadi malam, jadi aku tidak membangunkanmu. Si Chen mengikuti dan dengan lembut membela. Lupakan, Mu Yunbing melambaikan tangannya dan melangkah ke perusahaan. Lagi pula, dia juga lalai dalam masalah ini. Si Chen mengikutinya, dan Mu Yunbing sedikit mengernyit. Untuk apa kamu masih mengikutiku? Anda hanya sopir pribadi saya, lakukan saja pekerjaan Anda. Pada hari pertama saya bekerja, saya ingin melihat perusahaan. Lakukan sesukamu. Mu Yunbing hendak mempercepat langkahnya ketika dia disambut oleh kecantikan muda yang modis dan cantik mengenakan pakaian ol. Yunbing, kenapa kamu ada di sini sekarang? Wanita cantik itu tampak cemas, dan melangkah maju dengan kaki sutra hitam panjang untuk menemuimu. Sueya, belum menunggumu, dan telah membatalkan panggilan. Wajah Mu Yunbing memuti, kapan itu dibatalkan? Petik 2 Pukul setengah sepuluh, kalau saja kamu bisa datang sedikit lebih awal. Beauty menghela nafas, sekarang perusahaan tidak dalam situasi yang baik. Sayangnya ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Tidak, saya ingin berkomunikasi dengan pihak itu lagi. Mu Yunbing menggigit bibirnya dan bergegas ke kantor dengan enggan. Begitu dia pergi, mata Beauty tertuju pada Si Chen, dan dia bertanya dengan ragu-ragu, apakah kamu? Nona Lu, halo, Si Chen mengangguk dengan sopan. Berdasarkan ingatan mantannya, dia mengenali wanita di depannya. Namanya Lu Siu, dia adalah teman sekelas dan pacar kuliah Mu Yunbing. Keluarganya kaya, dan sekarang dia adalah wakil presiden perusahaan Cloud Makeup, terutama bertanggung jawab atas pasar. Kamu adalah suami Yunbing yang tidak muncul, Si Chen. Lu Siu akhirnya mengenalinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit menghina. Mengapa kamu datang ke perusahaan bersama Yunbing? Petik 2. Karena dia belum pernah melihat Si Chen datang ke perusahaan, dia sangat menyadari bahwa kedatangan Mu Yunbing yang terlambat mungkin terkait dengan Si Chen. Bab 22, saya adalah sopirnya, mengirimnya ke sini untuk bekerja, jawab Si Chen. Lu Siu tidak menyangka bahwa tebakannya benar, dan mencibir, dulu aku mendengar bahwa kamu adalah sampah yang menyebalkan makan nasi lunak, dan Yunbing juga menyuruhku untuk tidak menganggapnya serius, aku tidak berharap itu sia-sia. Petik 2. Apakah tamu? Mata Si Chen dingin. Apa, kamu tidak yakin? Lu Siu memasang tampang agresif, jangan mengemudi jika kamu tidak bisa mengemudi. Tahukah Anda berapa banyak kerusakan yang Anda sebabkan pada perusahaan karena keterlambatan Anda? Petik 2. Perusahaan sekarang dalam situasi genting, semua didukung oleh wanita lemah di Yunbing, jadi mudah untuk memperjuangkan kesempatan, hanya karena kamu, semuanya sia-sia. Lu Siu memutar matanya, kamu mengatakan bahwa sebagai suami Yunbing, kamu bisa makan nasi lembut, dan bahkan menambah kekacauan padanya, itu benar-benar tidak cukup untuk mencapai lebih dari satu hal. Kesempatan apa yang Anda miliki untuk menjelaskannya kepada saya? Si Chen mendengar misteri di dalam dan memaksa dirinya untuk tidak mengalami kejang. Dia juga bertanggung jawab atas masalah ini hari ini, dan jika dia perlu bertanggung jawab, dia tidak akan pernah mengelak. Lu Siu mencibir dan menceritakan kisahnya, ternyata perusahaan Ria Siun telah ditipu sejumlah besar uang sebelumnya, dan perputaran modalnya sulit. Mu Yunbing melakukan perjalanan selama lebih dari sebulan terus-menerus, sehingga mudah untuk memenangkan kesempatan untuk memanggil Departemen Pemasaran Perusahaan, Swaya. Selama Anda dapat memenangkan hak agensi dari perusahaan besar Swaya, Anda dapat berbelanja secara gratis pada tahap awal, selama barang dijual dan dana dikembalikan, perusahaan Cloud Makeup dapat hidup kembali. Kedua belah pihak awalnya berkomunikasi melalui telepon sekitar pukul 10.30 pagi ini, tetapi karena Mu Yunbing tidak tidur nyenyak tadi malam, Yin dan yang secara keliru kehilangan kesempatan ini. Si Chen mengerutkan kening dan tidak berbicara, dia bisa membayangkan betapa buruknya kesan bahwa default sepihak Mu Yunbing kali ini akan diberikan kepada pihak lain. Dia menyentuh Leontine Giok di sakunya, meskipun dia tidak ingin mengenali ayah dari orang kaya yang murahan, tetapi sekarang tampaknya tidak ada cara kedua untuk pergi. Mengapa kamu tidak berbicara? Lu Siu memelototinya dengan marah, Yunbing, kali ini, benar-benar terluka oleh suamimu yang sia-sia, jika saya memiliki suami seperti Anda, saya mungkin juga membeli sepotong tahu dan jatuh sampai mati. Si Chen tidak ingin memperhatikannya, dan dia melihat ke bawah dan ragu-ragu untuk mengenalinya. Tepat pada saat ini, Mu Yunbing tiba-tiba bergegas keluar dari kantor, dan wajahnya yang sedikit lelah tampak terbang. Si Yu, aku sudah melakukan kontak dengan pihak itu, dan mereka berjanji untuk memberi kita kesempatan lagi. Tapi kita harus pergi sendiri, dan kita harus sebelum jam 12. Lu Siu menyingsingkan lengan bajunya dan memandang patek filipenya, alisnya berkerut, hanya ada satu jam lagi, dan kota Zhonghai berjarak 150 km dari kita. Dan saya mendengar berita hari ini bahwa jalan raya ke kota Zhonghai perlu ditutup sementara sampai sore hari karena pembangunan. Jadi, kamu hanya bisa mengambil jalan gunung-gunung Kiuksia di barat daya. Matamu Yunbing hitam, dan matanya langsung meredup, jalan gunung-gunung Kiuksia terjal dan ada banyak tikungan, bagaimana kamu bisa bergegas ke kota Zhonghai dalam satu jam. Petik 2 Berjalan gunung Kiuksia ke kota Zhonghai, bahkan pengemudi tua yang paling berpengalaman, dibutuhkan lebih dari tiga jam, yang merupakan konsensus semua orang kota Yu. Aku menyalahkanmu, Lu Siu melirik si Chen dan dengan lembut menasihatimu Yunbing. Yunbing, pihak lain jelas berusaha mempersulit kita. Menurut pendapat saya, jika bisnis ini tidak berhasil, kita akan memikirkan cara lain. Apalagi yang bisa kamu lakukan, situasi perusahaan, tahukah kamu, suaramu Yunbing menyedihkan, dan dia harus menahan air mata. Selama ini, ayah dan ibuku telah bangga padaku. Tapi kali ini, saya khawatir saya akan mengecewakan mereka, itu karena saya tidak berguna. Yunbing, kamu tidak menginginkan ini, saudara perempuan kita maju dan mundur bersama, perusahaan tidak akan jatuh, percayalah padaku. Siu juga merah, dan air mata menetes tanpa perlawanan. Melihat dua orang yang akan menangis dengan sakit kepala, Si Chen menggelengkan kepalanya sedikit, apalagi yang kamu tangisi, siapapun yang akan bernegosiasi, cepat dan masuk ke mobil bersamaku. Anda, kedua wanita itu menatapnya pada saat yang sama, dan nada suara Lucy tidak mencapai satu poin pun, dalam waktu sesingkat itu, apakah kamu masih bisa terbang? Petik 2 Kenapa kamu tidak bisa? Mata tajam Si Chen bersinar dengan percaya diri, aku akan terbang untuk menunjukkannya padamu. Bab 23 Kota Zonghai, gedung kantor perusahaan Sueya, parkir bawah tanah. Pukul 11.51, 9 menit lagi, cukup, ayo pergi. Si Chen melihat waktu, menarik pintu mobil dan berjalan turun. Lu Siu tidak bergerak, dan melambat untuk waktu yang lama sebelum dia hampir tidak berhasil keluar dari pintu mobil, hampir berdiri dengan goyah. Apakah kamu ingin istirahat? Si Chen juga tahu kecepatannya sendiri, dan orang biasa pasti tidak tahan, jadi dia dengan baik hati membujuknya. Aku ingin kamu yang mengurusnya. Lu Siu meliriknya dengan jijik dan berjalan maju dengan kulit kepala yang keras. Sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas kembali, mendorong rencana itu ke pelukan Si Chen, lalu berbalik dan berlari. Mau kemana? Si Chen berteriak dari belakang. Saya, saya pergi ke kamar mandi. Lu Siu sedang terburu-buru, dan postur berlarinya agak aneh. Keduanya bertemu lagi di lantai pertama, dan Si Chen dengan santai bertanya, apakah kamu nyaman? Petik 2. Saya, untuk apa ini? Anda bertanya. Petik 2. Lu Siu tersipu, hampir malu. Dia merasa bahwa Si Chen pasti melakukannya dengan sengaja, balas dendam sebelum dia mempermalukannya. Dia mengambil kembali buku rencana itu dan menyerahkan beberapa botol dan kaleng kepada Si Chen. Ini adalah produk riasan suai ya, kamu juga bisa melihatnya. Jangan sampai Anda diminta untuk menyombongkan diri ketika Anda bernegosiasi untuk sementara waktu, Anda bahkan tidak tahu nama produknya. Menurut instruksinya, Si Chen membuka barang-barang ini dan mengoleskan beberapa di punggung tangannya untuk mencoba, sedikit mengeringit. Namun, dia tidak banyak bicara, karena waktunya hampir terlambat. Di bawah instruksi berulang Lu Siu, keduanya mengikuti meja depan ke ruang konferensi kecil di lantai tiga dan duduk di bangku di luar dan menunggu. Untuk perusahaan besar seperti suai ya, tidak sedikit yang ingin mendapatkan hak agensi mereka di kota Yu. Jadi ada beberapa gelombang orang di sini, dan persaingannya sangat ketat. Lu Siu memberitahu Si Chen bahwa dia dan Mu Yunbing sangat percaya diri, meskipun dana riasan Yun langka sekarang, tetapi kontak dan saluran yang terkumpul sebelumnya masih ada, yang sangat menarik bagi suai ya. Karena itulah kedua belah pihak akan melakukan konsultasi telepon sebelumnya. Lu Siu awalnya penuh ambisi, tetapi ketika seorang wanita muda cantik muncul di koridor, matanya tiba-tiba menjadi serius. Tahukah Anda, Si Chen melirik wanita itu dan melihat hubungan antara keduanya. Huo Suwe Jiao, aku tidak menyangka wanita ini akan datang juga, dan benar saja, itu milik rubah, dan tidak ada keributan yang tidak bisa dia cium. Lu Siu tampaknya memiliki prasangka besar terhadap wanita ini, wanita ini berasal dari Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan, Slim Beauty, UC, dan merupakan musuh bebuyutan, Cloud Makep, kami. Perusahaan ini hebat, Si Chen bertanya. Lu Siu terdiam, dan berkata dengan masam, kecantikan langsing didukung oleh grup Zou di Kota Yu, dan kantor pusat orang-orang kuat, menjual perhiasan, dan terlibat dalam real estate. Ada lebih banyak bisnis yang terlibat, dan itu baik untuk mendinginkan diri dari pohon besar. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas dengan muram, saya khawatir negosiasi ini kurang sengit. Bab 24 Huo Suwe Jiao masuk dengan langkah kucing, dan mata bunga persik yang menawan melihat sekeliling, dan sekilas, dia melihat Lu Siu. Dia mencibir, mengangkat dagunya dan memutar pinggangnya, permatanya bersinar dengan emas. Yo, ini kebetulan, aku tidak menyangka akan bertemu Lu Zong di sini. Senyum aneh Yin dan Yang Huo Suwe Jiao, saya mendengar bahwa Yun Makep akan bangkrut, jika saya adalah Lu Zong Yu, saya akan kembali ke rumah sesegera mungkin, bagaimanapun, hak agensi ini juga merupakan tas halus kami. Kamu kurang omong kosong, wajah Lu Siu dingin, dan dia dengan marah membalas, apa milikmu, kami Cloud Makep juga sudah siap, dan tangan siapa rusa yang mati tidak tahu. Petik 2 Yo, mereka sudah hancur, dan mereka masih berkelahi dengan kita. Huo Suwe Jiao mencibir penuh kemenangan. Kakak, kakak adalah untuk kebaikanmu sendiri. Jangan kehilangan muka ketika agensi tidak diperoleh. Itu leluconnya, cekikikan. Siapa saudara perempuan itu? Lu Siu mencibir dengan jijik. Sama sepertimu, setelah melahirkan seorang anak, hanya tes garis ayah yang harus melakukan lusinan ratus kasus. Siapa yang ingin menjadi saudara perempuan? Aku tidak bisa kehilangan pria ini. Kalimat ini sangat kejam, dan Si Chen terkejut mendengarnya, dan dia tidak menyangka Lu Siu begitu galak. Huo Suwe Jiao gemetar karena marah dan memarahi dengan marah. Si Au, omong kosong apa yang kamu bicarakan, ada semacam kamu mengatakannya lagi. Apa? Tidak yakin. Punya wajah untuk dilakukan? Apakah Anda masih takut orang mengatakannya? Lu Siu menyipitkan mata padanya, mulutnya ada padaku, aku bisa mengatakan apapun yang aku mau, bisakah kamu mengaturnya? Petik 2 Anda Anda Anda, aku merobek mulutmu. Petik 2 Huo Suwe Jiao hampir marah, dan membuka cakarnya untuk menerkam Lu Siu. Namun, dia tidak berhasil dan dengan kuat dicengkeram oleh pergelangan tangan Si Chen. Aku bilang kenapa kamu begitu sombong. Huo Suwe Jiao melihat ke atas dan ke bawah pada Si Chen, mencibir, ternyata mencari wanita jalang, ya. Pasang. Petik 2 Anda, apa yang kamu katakan? Lu Siu tersipu, aku tidak ada hubungannya dengan Si Chen. Huo Suwe Jiao tidak ragu-ragu, tidak masalah dia sangat melindungimu. Dia juga mengatakan bahwa saya melakukan tes garis ayah, hati-hati bahwa ada yang salah dengan memiliki anak di masa depan. Petik 2 Apakah kamu sudah cukup mengatakannya? Wajah Si Chen sedikit kusam, dan kekuatan di tangannya tanpa sadar meningkat, dan Huo Suwe Jiao segera menghembuskan napas kesakitan. Dia melolong seperti tikus, ayo, hasutan, perusahaan Cloud Makeup memukul orang, intimidasi. Teriakan ini menarik perhatian semua orang, dan bahkan orang-orang di Departemen Pemasaran Suwe Ya di ruang konferensi keluar. Huo Suwe Jiao segera memisahkan diri dari Si Chen, berlari kedua orang yang bertanggung jawab dari Departemen Pemasaran, dan dengan berlinang air mata menuduh Si Chen dan Lu Siu melakukan kejahatan mereka. Salah satu wanita parubaya yang sedikit gemuk memandang Huo Suwe Jiao dan berjalan ke arah Si Chen dan Lu Siu dengan lengan memeluknya. Dia melirik mereka berdua, sombong dan manusiawi, kamu adalah perusahaan rias Yu Siun. Petik 2 Itu benar, Anda adalah manajer umum Kai dari Departemen Pemasaran Suwe Ya. Saya, Lu Siu memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Siapa Anda? Saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Chai Zhong langsung menyela, melambaikan tangannya dengan wajah poker. Kamu riasan awan untuk membiarkan kami merpati. Bahkan jika kamu berani membuat masalah di perusahaan kami, silakan segera kembali, atau jangan salahkan kami karena meminta pertanggung jawaban Anda. Lu Siu membeku dengan senyum di wajahnya, manajer umum Chai, tolong dengarkan penjelasan saya, semuanya tidak seperti yang Anda pikirkan. Tidak seperti itu, Tuan Kai dengan jijik menyela kata-kata Lu Siu, singkatnya, kamu Yun Makep telah kehilangan kualifikasi penawaran, silakan pergi. Petik 2 Huo Suwe Jiao adalah Sadenfrude di samping, Xiao, mengapa kamu tidak berguling? Kamu sama sekali tidak menempatkan Kai Zong di matamu. Petik 2 Saya, Lu Siu tetap di tempatnya dengan wajah jelek, menggigit bibir merahnya dengan keras, dan dengan tegas menatap Kai Zong. Kai Zong, jika menurutmu masalah ini salahku, aku bisa memberi Huo Suwe, Tuan Huo meminta maaf, tolong beri kami kesempatan lagi untuk merias wajah awan Anda. Riasan awan adalah usaha keras Mu Yun Bing. Lu Siu tidak ingin merusak perusahaan karena lidahnya yang sesaat, dan memilih untuk mencari kesempurnaan. Permintaan maaf apa? Si Chen berjalan ke arahnya dan dengan benar berkata, seharusnya mereka meminta maaf kepada kita. Bab 25, Minta maaf padamu, Kai Zong tertegun dan tertawa. Kamu salah minum obat? Mengapa kami harus meminta maaf padamu? Sebagai perusahaan menengah dari sebuah perusahaan besar, dia selalu memandang rendah orang-orang di perusahaan kecil, kata-kata Si Chen membuatnya langsung tertawa. Jika saya ingat dengan benar, Departemen Anda membuat janji untuk kami temui sebelum jam 12. Si Chen menatap langsung ke arahnya, tidak rendah hati, Sekarang masih 2 menit lagi dari jam 12, mungkinkah Departemen Anda ingin memberontak? Tidak takut merusak reputasi perusahaan Anda. Petik 2 Kai Zong tidak menyangka bahwa Si Chen akan mengambil ini untuk mengatakan sesuatu, dan wajahnya menjadi gelap. Apakah kamu mengancam kami? Saya tidak mengancam, saya hanya menyatakan fakta. Si Chen tidak menunjukkan kelemahan. Jika Kai selalu merasa bahwa reputasi perusahaan Anda tidak masalah, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, Lu Si, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia menarik Lu Si Yu dan berbalik dan pergi. Bagaimanapun, ada lebih dari satu cara untuk menyelesaikan krisis perusahaan, dia tidak peduli. Kai Zong menatap punggungnya, dan wajahnya berubah dengan cepat. Dia hanya kader tingkat menengah dan tidak mampu mempengaruhi reputasi perusahaan. Tapi dia tidak mau menjadi begitu lembut, suasana menemui jalan buntu, dan kepala Departemen lain melangkah maju sebagai pembawa damai. Dia memakai matanya dan berbicara dengan lebih sopan, jangan marah pada kalian berdua, ini juga kelalaian kami. Karena keduanya sudah tiba, silakan masuk ke rumah dan bicara secara detail. Dengan itu, dia memimpin kedua pria itu ke ruang konferensi. Kai Zong mendengus dingin dan mengikutinya. Wanita berkacamata, bernama Chen Lan, setengah di depan Kai Zong dalam hal posisi, dan di bawah kepresidenannya, kedua belah pihak secara resmi memulai negosiasi. Jika Anda ingin menjadi agen, Anda harus bernegosiasi dengan kantor pusat tentang biaya agensi dan distribusi keuntungan di tahap selanjutnya. Lu Siyu membuka rencana yang telah disiapkan dan bersiap untuk mengutip harga yang diusulkan. Siapa tahu, tamparan tiba-tiba menutupinya. Apa yang Anda lakukan? Lu Siyu merendahkan suaranya dan memelototi si Chen, jika bukan karena acara khusus, dia pasti ingin memarahi orang. Sebelum Yun Bing mempercayakan saya dengan otoritas penuh, masalah ini biarkan saya yang menanganinya. Setelah mengatakan itu, terlepas dari apakah Lu Siyu percaya atau tidak, si Chen langsung mengutip harganya. Harga ini mengejutkan semua orang, itu lebih cepat dari setengah dari harga yang diharapkan. Itu tidak terlihat seperti produk agen sama sekali, lebih seperti perebutan yang jelas. Kamu gila, bagaimana mungkin mereka bisa menjanjikan harga ini? Petik 2. Lu Siyu dengan panik menatap kosong si Chen, khawatir tentang masa depan Cloud Makep. Dia tidak percaya bahwa Mu Yun Bing telah mempercayakan si Chen, tetapi merasa bahwa si Chen murni membuat masalah. Benar saja, setelah Chen Lan dan Kai Zong saling memandang, mereka menggelengkan kepala sedikit, maaf, Tuan Si, harga Anda terlalu rendah, dan kami tidak dapat menerimanya. Tuan Chai mencibir, perusahaan kecil adalah perusahaan kecil, saya katakan sebelumnya bahwa tidak perlu membicarakannya lagi, itu adalah buang-buang waktu murni. Wajah Lu Siyu tidak bisa bertahan, dan dia diam-diam menginjak kaki si Chen, melampiaskan ketidakpuasannya. Wajah si Chen tidak berubah warna, meminta harga di langit, mendarat di tanah untuk membayar kembali, bisnis tidak dapat dinegosiasikan pada satu waktu, jika keduanya memiliki pendapat, bagaimana kalau kita kembali ke sore hari untuk berdiskusi. Tuan Chen tidak tahu obat apa yang dijual si Chen di labu, dan setelah memikirkannya, dia mengangguk dengan sopan, ya, tapi saya harap ketika saatnya tiba, Tuan Si dapat menunjukkan ketulusan. Tidak masalah, itu pasti akan memuaskan Tuan Chen dan Tuan Kai. Bab 26, si Chen berdiri, dan terlepas dari apakah Lu Siyu setuju atau tidak, dia menariknya keluar dan berjalan keluar. Lu Siyu hampir marah, ingin menerkamnya dan menggigit dua kali. Sayangnya, dia terlalu kurus untuk menahan kekuatan si Chen, dan diseret secara paksa. Mereka berdua menabrak Huo Sui Jiao, yang memasuki pintu, dan mata yang terakhir tertuju pada mereka, tampak aneh dan melewati, dan uam network menyapa mereka, manajer umum Chai, manajer umum Chen, Halo, saya Huo Sui Jiao yang lembut. Oh, Tuan Chai, kalung Anda sangat indah, model kustom Van Cleef dan Arpels terbaru, kan, pasar belum keluar, yang benar-benar membuat iri. Kai Zhong jelas tersenyum sedikit enggan, Huo Zhong benar-benar memiliki penglihatan. Petik 2, visi macam apa yang saya miliki, Huo Sui Jiao tersenyum liar dan melambaikan tangannya, keponakan saya yang bekerja di perusahaan perhiasan grup Zhou, yang baru-baru ini mempelajari desain perhiasan di Italia, dan memberi tahu saya tentang perhiasan ini. Manajer umum Kai, demi Anda dan saya, Anda harus berbelas kasihan, tetapi jangan biarkan saya mengutip terlalu tinggi, tidak baik untuk kembali. Tuan Huo berkata sambil tersenyum, berbisnis dan menjadi kaya, dan memiliki uang untuk menghasilkan bersama, jika harga yang dikutip oleh Huo dapat memuaskan kami, hak agensi secara alami adalah perusahaan Anda. Tuan Chai serius dan menjawab tanpa kebocoran, Si Chen, yang sengaja setengah langkah di belakang, mendengarkan semua percakapan di antara mereka berdua, dan setelah berpikir sejenak, dia menemukan beberapa makna. Si Chen, kamu telur, kamu adalah reinkarnasi dari bintang sapu. Hanya berpikir, tangan giyok putih ramping dan lembut meraih ujung pakaiannya, dan Lu Siu menatapnya dengan marah, rencana yang Yun Bing dan aku pikirkan dengan susah payah semuanya telah dihancurkan olehmu, bagaimana kamu membiarkan aku kembali dan menjelaskan padanya. Jangan khawatir, apakah kamu belum selesai berbicara. Si Chen dengan tenang melepaskan tangannya dan berjalan dengan mantap ke bawah, ini sudah lewat jam 12, ayo turun makan siang dulu. Lu Siu menatapnya tertegun, itu semua pada saat ini, orang ini bahkan sedang ingin makan siang. Dia mengusap alisnya dan mengungkapkan simpati yang dalam untuk Mu Yun Bing, menikahi suami seperti itu. Tidak heran Yun Bing selalu mengerutkan kening dan mengerutkan kening sebelumnya, yang sia-sia, ini benar-benar aneh. Semakin Lu Siu memikirkannya, semakin marah dia, dan sepatu hak tinggi menginjak tangga untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Makan siang untuk dua orang sangat sederhana, Lu Siu hanya membutuhkan secangkir kopi, dan dia benar-benar sedang tidak mood untuk makan. Si Chen adalah kebalikan darinya, hanya memesan hidangan, meminta beberapa mangkuk besar nasi, dan tidak berhenti sampai dia kenyang. Apakah kamu ingin mangkuk lagi? Lu Siu melihat bahwa si Chen akhirnya bersedia meletakkan piring dan sumpit, dan dia tidak memiliki temperamen yang baik untuk diejek, dan kemudian mengerutkan kening. Sore hari, bagaimana Anda akan membicarakannya? Apakah kamu sedang mendiskusikan berbagai hal denganku? Si Chen menatapnya. Lu Siu mengangkat alis, omong kosong, hal-hal telah dibuat seperti ini olehmu, aku tidak berkonsultasi denganmu, siapa lagi yang bisa aku temukan? Petik 2. Si Chen mengulurkan tangan, baris itu, sebelum berdiskusi, berikan aku brosmu. Hah? Anda bahkan tidak punya uang untuk makan, bukan? Petik 2. Lu Siu sedikit luar biasa, berpikir bahwa si Chen ingin menggunakan brosnya untuk membayar makanan, dan mengeluarkan dompetnya dengan mulutnya, bros saya lebih dari 10 ribu, jika Anda tidak punya uang, saya akan membayar. Sebelum dia selesai berbicara, bros itu sudah diambil oleh si Chen di tangannya. Lu Siu menutupi dadanya dengan panik dan tersipu, apa yang akan kamu lakukan? Jari-jari si Chen menggosok dan menjentikkan, dan zamrut hijau di tengah bros hancur sebagai tanggapan terhadap suara, dan sesuatu yang lebih besar dari kedelai diluncurkan, yang sebenarnya adalah perangkat yang terdiri dari komponen elektronik. Ini, apa itu? Lu Siu tampak linglung, si Chen mencibir ringan, perangkat penyadap. Titik, bab 27, Apakah ini masih suami Yun Bing yang tidak berguna yang hanya makan nasi lunak? Lu Siu akhirnya mengerti sebab dan akibat, dan memandang si Chen seperti monster. Monster ini sangat banyak akal dan memahami hati manusia, dan menghitung semua orang, bahkan dirinya sendiri. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuhnya, seperti jatuh ke dalam gudang es, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk lengannya dengan erat. Untuk sesaat, dia benar-benar merasa bahwa Mu Yun Bing telah melakukan hal yang benar. Untungnya, biarkan si Chen menjadi pengemudi, jika dia membiarkannya berpartisipasi dalam urusan riasan awan, kalau-kalau dia memiliki hati yang berbeda. Lu Siu merasa kulit kepalanya kesemutan hanya dengan memikirkannya, dan menantu laki-lakinya menelan properti keluarga istrinya, dan dia tidak ingin menonton terlalu banyak film darah anjing. Dia tiba-tiba sedikit bersemangat, dan bahkan kegembiraan negosiasi yang berhasil ditekan, dan dia berkata dengan cemberut, ketika kontrak ditanda tangani, kita akan kembali. Sedikit, kamu masih ingin menanda tangani kontrak? Sebelum si Chen bisa menjawab, suara mencibir datang. Huo Sui Jiao bergegas dari seberang koridor seperti pantat yang terbakar, dengan marah memarahi. Aku mengatakan mengapa semuanya tidak benar, ternyata kalian berdua menghalangi darinya. Petik 2 Dia memelototi mereka berdua dengan marah dan terjun ke ruang konferensi. Lu Siu terkeke di dalam hatinya dan langsung berdiri, bagaimana dia bisa datang? Petik 2 Sepertinya deduksi saya sepenuhnya benar, si Chen mengikutinya, seharusnya manajer umum Kai memanggilnya untuk sementara. Lalu bagaimana? Lu Siu cemas, jika dia mengutip harga yang lebih tinggi dari kita, dan Cai Zhong menengahi darinya, hak agensi kita pasti akan berwarna kuning. Apakah mungkin untuk bernegosiasi terlebih dahulu dan masih menyesalinya? Si Chen sebenarnya tidak tahu banyak tentang pintu-pintu ini dalam bisnis, jadi dia tidak bisa tidak bertanya. Selama tidak ada kontrak yang ditanda tangani untuk satu hari, apapun bisa terjadi, Lu Siu menjadi semakin cemas. Mata si Chen berubah, dan setelah beberapa saat merenung, dia mengambil keputusan, jika mereka tidak berbicara tentang kredit, maka kita tidak perlu membicarakan aturan apapun lagi. Bagaimana? Apakah Anda masih punya cara? Petik 2 Lu Siu menatapnya dengan mata penuh harapan, seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat hidup. Ikuti saya masuk, si Chen tidak mengatakan apa-apa dan menariknya langsung ke dalam. Di ruang konferensi, kedua belah pihak berbicara dengan hangat, dan ketika mereka melihat keduanya masuk, Kai Zong sangat marah. Apa yang kamu lakukan? Keluarkan aku sekarang juga! Petik 2 Tuan Chai, kami, saya hanya berpikir kontraknya dicetak terlalu lambat, jadi saya ingin masuk dan bertanya, maafkan saya. Lu Siu tersenyum dan meminta maaf, dan perasaan tidak bahagia di hatinya menjadi semakin kuat. Mengapa mengatakan begitu banyak? Begitu si Chen melihat sikap acu tak acu Kai Zong, dia sudah tahu hasilnya. Dia menarik Lu Siu dan membuka pintu, saya hanya mengajukan satu pertanyaan, apakah Anda benar-benar memilih kecantikan? Atau riasan awan? Petik 2 Apakah kamu bertanya padaku? Kai Zong memandang si Chen dengan arogansi? Dengan sikapmu, percaya atau tidak, kami akan langsung mendiskualifikasi kamu sebagai agen Cloud Makep. Petik 2 Saya khawatir Anda sudah ingin membatalkannya. Si Chen benar-benar merobek wajahnya, begitu saja. Kai Zong dikatakan berada di tengah-tengah pikiran, dan sama sekali tidak menyangkalnya, dan berkata tanpa rasa takut, ada apa? Sejujurnya, kondisi yang ditetapkan oleh Tuan Huo tidak lebih rendah dari Anda, dan kami telah memutuskan untuk memberikan agensi kepada Slim. Huo Sui Jiao melirik Lu Siu dengan penuh kemenangan. Wajah penjahat, betapa kecilnya, kamu juga ingin bertarung denganku, dan kamu tidak menimbang berat badanmu sendiri. Bab 28 Anda, nada suara Lu Si Pucat, mengetahui bahwa ini bukan waktunya untuk menghitung. Dia memandang Kai Zong dan memohon, Kai Zong, jika menurutmu tawaran itu terlalu rendah, kita bisa mendiskusikannya lagi. Tidak perlu, tanpa diduga, bukan Kai Zong yang memotongnya, tapi Si Chen. Si Chen memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara, tetapi malah menatap Chen Lan dan berkata, apakah manajer umum Chen juga ingin bertobat? Wajah Chen Lan sedikit jelek, dan dia menarik nafas dalam-dalam untuk meminta maaf. Maaf Tuan Si, kami hanya karyawan suaya, semuanya harus didasarkan pada kepentingan perusahaan. Begitu, Si Chen menganggup, karena kamu tidak datang sesuai aturan, maka kami akan mengandalkan cara kami sendiri. Hem, semuanya sudah siap, gelombang apa lagi yang bisa kamu buat? Huo Sui Jiao tersenyum dingin, yang juga merupakan suara semua orang saat ini. Si Chen duduk di barisan depan, melirik orang-orang suaya, dan berbicara dengan nada yang kuat. Singkatnya, agensi hari ini, kami riasan awan akan diperbaiki, dan jari-jarinya mengetuk desktop, kami tidak akan membayar sepeserpun dari biaya agensi, dan keuntungan dari penjualan tidak akan dibagikan kepada Anda. Begitu kata-kata ini keluar, ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi. Kerumunan memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Haha, serangkaian tawa meletus di seluruh ruangan. Huo Sui Jiao menunjuk ke arah Si Chen, tertawa begitu keras sehingga dia tidak bisa berdiri tegak. Kata-kata gila apa yang kamu bicarakan, jangan berikan biaya agensi, jangan membagi keuntungan, kamu ketika Sui Ya adalah keluargamu sendiri. Haha, Kai Zong dengan paksa menahan senyumnya dan menatap Si Chen, ini adalah perusahaan Sui Ya, tapi ini bukan tempat bagimu untuk menyebarkan hutan belantara. Segera keluarkan aku, atau aku akan memanggil Satpam. Petik 2 Chen Lan melambaikan tangannya untuk menghentikannya, dan Yan membujuk, Tuan Si, lelucon ini tidak dapat dibuat, jika semua orang tidak bisa membeli dan menjual, mengapa Anda harus? Siapa bilang aku bercanda, si Chen tampak seperti biasa, apa yang saya katakan itu benar, agensi ini, Anda harus memberikannya, dan jika Anda tidak memberikannya, Anda harus memberikannya. Wajah Chen Lan menjadi gelap, menekan amarahnya, tolong jangan membuat masalah tanpa alasan. Manager umum Chen, mengapa Anda berbicara dengannya begitu banyak? Chai Zhong tampak dingin dan galak, kami adalah perusahaan besar seperti Sueya, dan kami takut dia tidak akan bisa membeli dan menjual, jadi saya segera menelpon Satpam. Mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk memberi tahu penjaga keamanan di lantai bawah untuk datang, mencoba mengusir Si Chen dan Lu Xiu. Huo Suejiao segera menambahkan bahan bakar ke api, Chai benar, Orang seperti ini, Anda harus membiarkan penjaga keamanan mengajarkan pelajaran yang baik, biarkan mereka memiliki ingatan yang panjang. Segera, tim penjaga keamanan bergegas masuk dengan tongkat. Ketika Huo Suejiao melihat pemandangan ini, seluruh wajahnya gemetar karena kegembiraan, dan fondasi di atasnya jatuh seperti balok lumpur. Dia menunjuk ke arah Si Chen dan mendesak, cepat, cepat, pasangan inilah yang membuat masalah, dan bergegas untuk bertarung. Kapten keamanan memandang Kai Zong, mendapat pandangan positif, dan segera mengambil tongkat estafet dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengepung Si Chen dan mereka berdua bersama-sama. Penampilan mereka yang galak dan ganas membuat Lu Xiu berteriak ketakutan, Ah! Jangan takut, Si Chen mengulurkan tangan dan melindungi Lu Xiu di belakangnya, membuatnya merasa sedikit tersentuh. Namun, segera dia menjadi pesimis, penjaga keamanan di depannya ini semuanya besar dan bulat, tetapi Si Chen hanya memiliki satu, dan dia pasti akan menderita kerugian. Si Chen tidak takut, dan menatap Chen Zong dan Cai Zong dengan mata dingin. Apakah keduanya benar-benar tidak mau berbicara lagi? Cai Zong mencibir dingin, dengan sepertimu, apa lagi yang harus dibicarakan? Petik 2 Benarkah? Si Chen mengabaikan tongkat estafet yang hampir terlambat menjadi penguasa, dan berkata dengan penuh arti, bahkan jika kosmetik perusahaan Anda memiliki masalah kualitas yang serius, tidakkah Anda ingin membicarakannya? Petik 2 Titik Bab 29 Ini, bagaimana bisa ada buger? Lu Xiu terkejut, saya jelas membelinya melalui saluran formal. Di mana kamu membelinya? Si Chen bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja itu toko perhiasan Zou Fuseng di kota Yu. Ups, Lu Xiu hampir berseru. Tiba-tiba menatap Si Chen dengan sangat pengertian, toko ini tampaknya merupakan industri dengan nama grup Zou. Itu benar, Si Chen menurunkan rahangnya sedikit. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Slim juga anak perusahaan dari grup Zou? Dia hanya mengklik ke intinya, tetapi jawabannya sudah jelas. Untuk memenangkan hak agensi SWEA, Slim May menggunakan hubungan kantor pusat untuk diam-diam memasang perangkat penyadap untuk Lu Xiu ketika dia membeli perhiasan untuk memahami tindakan perusahaan Cloud Makeup. Bagaimana geng ini bisa begitu tercelah? Lu Xiu marah dan cemas, alisnya berkerut, Aku khawatir kutipan dan rencana kita telah sepenuhnya dikuasai oleh Huo Suwe Jiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2 Apa bedanya? Si Chen mengambil sudut mulutnya, kamu lupa apa yang baru saja aku kutip? Petik 2 Lu Xiu bereaksi, menghirup nafas dingin, pantas saja tawaranmu begitu rendah, ternyata disengaja. Dengan cara ini, bahkan jika Huo Suwe Jiao mengetahui tawaran kami, tidak ada nilai referensi. Dia memandang si Chen dengan heran dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana Anda tahu saya memiliki perangkat penyadap di bros saya. Petik 2 Dia tiba-tiba teringat kisah para idiot sampah di film itu, yang melacak wanita cantik sepanjang waktu. Berdasarkan penampilannya yang cantik secara alami, dia merasa bahwa kemungkinan si Chen melakukan ini masih cukup besar. Jadi, dia langsung mengangkat kewaspadaannya dan memindahkan kursinya ke belakang. Itu suara. Si Chen tidak tahu pikiran Lu Xiu, dan dengan sabar menjelaskan, kamu harus ingat bahwa ketika aku berangkat dari kota Yu, aku mengklik kunci mobil, dan suara mobil yang tidak terkunci tidak benar pada saat itu, dan ada jejak gangguan radio. Lu Xiu ingat bahwa ketika dia berangkat, si Chen telah bertanya kepadanya tentang bros itu, dan dia langsung merasa lega. Tapi segera dia mengerutkan alisnya dan bertanya, tidak, mengapa saya tidak mendengarnya? Si Chen menyesap teh murah yang disediakan setelah makan, dan baru kemudian dia menjawab dengan ringan, kamu adalah orang biasa, dan itu normal jika kamu tidak dapat mendengarnya. Sebagai seorang raja prajurit, dia telah dilatih secara ketat dalam komunikasi radio dan anti-pengintaian. Jadi saya sangat sensitif terhadap hal-hal ini, yang tidak terbayangkan dan tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Potong, Lu Xiu merasa bahwa harga dirinya telah dipukul, dan memberinya tatapan kosong. Kamu bukan orang biasa, negosiasi sore itu, kamu harus bisa menang. Si Chen meletakkan cangkir airnya, sore hari kamu pergi untuk berbicara. Lu Xiu merasa sedikit lucu, kamu telah menyinggung semua orang, dan kemudian menyuruhku untuk membereskan kekacauan itu, berpikirlah dengan indah. Selama Anda berbicara sesuai dengan rencana sebelumnya, kemungkinan besar Anda akan memenangkan agensi. Si Chen menatap matanya. Lu Xiu tertegun sejenak, mengapa saya harus percaya apa yang Anda katakan? Menyinggung pasangannya, tetapi juga bisa mendapatkan agennya, bagaimana Lu Xiu berpikir bagaimana merasa tidak dapat diandalkan. Si Chen menghela nafas sejenak, apakah pesaing terbesar kita selain Slimy? Petik 2. Ini tidak benar, hal yang paling kompetitif di seluruh kota Yu adalah riasan awan dan kecantikan langsing kita. Ketika datang ke perusahaannya sendiri, Lu Xiu percaya diri lagi, ada pun perusahaan lain, apakah mereka punya uang tetapi tidak punya saluran, atau mereka tidak punya saluran dan uang, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Itu saja, si Chen mengetukkan jarinya ke desktop, agensi ini 100% milik kita. Lu Xiu melihat bahwa dia begitu yakin, setengah yakin, kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya, kan? Apakah itu benar? Anda tidak akan tahu kapan Anda bernegosiasi di sore hari. Bab 30, si Chen bersandar di kursinya, menutup matanya dan berhenti berbicara. Lu Xiu melihatnya dengan tatapan malas, mengerutkan hidungnya, dan diam-diam meludahkan dua kata, membual. Saat itu segera jam 2 siang, keduanya memasuki ruang konferensi di lantai 3 lagi, dan bernegosiasi dengan Tuan Chen. Si Chen melakukan apa yang dia katakan, dan tidak campur tangan, dan semuanya diserahkan kepada Lu Xiu untuk dibicarakan. Lu Xiu awalnya sangat gugup, dan berpikir bahwa setelah pagi yang tidak menyenangkan, akan ada negosiasi yang sulit antara kedua belah pihak. Alhasil, ketika dia mengutip angka yang mendekati harga psikologis, pihak lain mendiskusikannya dan langsung setuju. Lu Xiu mengalami kesurupan sesaat, menatap si Chen dengan bingung. Orang ini, dia benar-benar mengatakannya. Karena dia perlu menunggu untuk mencetak kontrak, dia mengambil kesempatan untuk menyeret si Chen ke koridor, tidak melihat siapapun di kedua sisi, dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana kamu tahu? Melihat Lu Xiu, yang penuh rasa ingin tahu, si Chen duduk di bangku dengan senyum lebar, kamu tidak perlu bertanya lebih banyak, cukup tanda tangan ikontraknya. Katakan, harus katakan, Lu Xiu menunjuk ke arahnya dengan ancaman di matanya, duduk di mobilmu hari ini bisa membuatku takut, kamu harus memberi kompensasi padaku. Merasa ini agak ambigu, dia dengan cepat mengubah mulutnya, kalau tidak, aku akan kembali dan memberi tahu Yun Bing bahwa kamu menggangguku. Petik 2 Namun, ini tampaknya tidak benar, dan Lu Xiu tidak repot-repot memperbaikinya lagi, dan dengan tegas meminta si Chen untuk memberikan penjelasan yang jujur. Tidak dapat berdebat dengannya, si Chen dengan enggan menjawab pertanyaannya. Ternyata si Chen menebak bahwa keduanya seharusnya bertemu sebelumnya berdasarkan bias Chai Zong dan percakapan antara dia dan Huo Sui Jiao di ruang konferensi. Dan secara pribadi, Huo Sui Jiao kemungkinan besar telah membayar swap kepada Chai Zong. Jadi dia mengambil rencana itu dan dengan sengaja mengutip harga rendah melalui penyadapan, menyisakan banyak ruang bagi Huo Sui Jiao untuk menawar. Dan karena perusahaan paling kompetitif di UC hanyalah riasan ramping dan cloud. Huo Sui Jiao kemungkinan besar merasa benar sendiri, dan dengan latar belakang kecantikan langsing yang kuat, Chai Zong menerima manfaatnya dan mengutip harga agen yang tidak jauh lebih tinggi dari cloud makeup. Dengan harga ini, jelas tidak sesuai dengan harapan Sui A. Oleh karena itu, ketika si Chen dan mereka bernegosiasi lagi, Lu Xiu bahkan jika dia hanya mengutip harga normal, itu adalah potongan yang lebih tinggi dari tawaran Huo Sui Jiao. Dengan cara ini, bahkan jika itu adalah Chai Zong, dalam menghadapi tawaran seperti itu, operabilitasnya sangat kecil, dan dia hanya bisa menonton Yun makeup mendapatkan hak agensi. Awalnya, semuanya hanya kesimpulan si Chen, tetapi sekarang hasilnya membuktikan bahwa dia sepenuhnya benar. Kamu, kamu, Lu Xiu dikejutkan oleh metode si Chen, dan tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, Huo Sui Jiao dan Chai Zong itu saling mengenal, Saya bisa mengerti, tetapi mengapa Anda berani menyimpulkan bahwa Huo Sui Jiao membayar suap? Ingat ketika Huo Sui Jiao memasuki pintu, kalung yang memuji Kai Zong terlihat bagus. Si Chen berkata, dia tidak benar-benar memuji, tetapi mengingatkan Kai Zong bahwa ketika dia menerima sesuatu, dia harus ingat untuk membantu. Mengapa kalung itu suap? Apakah tidak ada yang lain? Lu Xiu masih bingung. Faktanya, Huo Sui Jiao sendiri mengatakan bahwa dia telah membocorkan mulutnya. Dia mengatakan bahwa kalung ini belum terdaftar, dan mengatakan bahwa itu hanya diketahui melalui keponakannya di Italia, yang tidak jelas. Si Chen berkata dengan tegas, kalung itu tidak terdaftar, yang membuktikan keunikannya, yang sangat cocok untuk psikologi wanita, karena tidak terdaftar, mengapa Kai Zong bisa membeli rantai uang ini. Hanya keponakan Huo Sui Jiao, yang mempelajari desain perhiasan, yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan kalung ini, dan itu normal baginya untuk menggunakannya sebagai suap. Mata si Chen cerah dan energi, dan sepertinya ada kilatan kebijaksanaan, yang membuat Lu Xiu terlihat tercengang. Terima kasih telah menonton!